Menangis histeris, Ronaldo Kwateh dipulangkan ke Indonesia ketegasan STY tidak ada pemain titipan. Pelatih timnas Indonesia U20 Sinta Aeyong membongkar kelemahan tim asuhannya. Pelatih asal Korea Selatan mengungkapkan masih banyak kekurangan dari tim lini depan timnas Garuda Muda. Pemain penyerang timnas dinilai kurang tajam seperti Ronaldo Kwateh yang sering membuang peluang emas di setiap pertandingan. Barisan pertahanan timnas sering kecolongan dan masalah memang dari penyerangan dan memang ada counter-attack dari lawan yang harusnya kami antisipasi dengan baik ungkap Sinta Aeyong. Ronaldo Kwateh resmi dicoret di skuad timnas Indonesia U20 sambil menangis Ronaldo Kwateh akan dipulangkan dari Turki ke Indonesia. Ronaldo Kwateh belakangan ini sering disorot Sinta Aeyong dan fans timnas Indonesia dilansir dari kanal Portal Liga. Karena performa yang kurang apik Ronaldo Kwateh harus siap-siap meninggalkan timnas Indonesia di kelompok umur. Sinta Aeyong siap mengganti Ronaldo Kwateh dan mencari yang jauh lebih baik dari Ronaldo. PSSI melihat kualitas tapi bagi saya Kwateh bukanlah materi yang cocok buat timnas di era rezim STY. Namun kenapa Sinta Aeyong mencoret Ronaldo Kwateh dari daftar pemain timnas Indonesia U20? Sinta Aeyong menilai kecepatan Ronaldo Kwateh belum penuh, ekspektasi Ronaldo juga sering membuang peluang di depan gawang. Pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong buka suara soal pilihan mencoret Ronaldo Kwateh dari timnas Indonesia U20. Dia menilai Ronaldo belum bisa bersaing di timnas U20, Sinta Aeyong menilai kemampuan Ronaldo masih kurang bersaing dengan para pemain timnas Indonesia U20. Berbeda dengan Marcelino lebih baik meski kemampuan fisiknya masih kurang. Ronaldo memang susah untuk bersaing di timnas Indonesia U20 jadi daripada tidak dapat waktu bermain lebih baik dia saya coret dan dipulangkan ke Indonesia saja ujarnya. Sebelumnya ada banyak desakan untuk pencoretan nama pemain Ronaldo Kwateh dalam timnas Indonesia U20. Rupanya Sinta Aeyong selaku pelatih tidak mengindahkan desakan itu dan masih mempertahankan Ronaldo di dalam daftar pemain timnas Indonesia U20. Bahkan Ronaldo Kwateh tetap masuk ke jajaran pemain timnas Indonesia U20 yang akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Eropa di mana pelatihan tersebut akan berlangsung di Turki dan Spanyol. Terima kasih telah menonton!